Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali dalam Market Now IDX Varsation Closing Dan Pemirsa kali ini kita akan membahas tentang kinerja emiten yang langsung saja akan disampaikan oleh rekan kami Fajar Wayong Secara detail kinerja kedua emiten pada siang hari ini Selamat siang Fajar Halo siang Perisa Ada emiten apa yang akan disampaikan kinerjanya pada siang hari ini ke pemirsa? Ada emiten yang mencatatkan kerugian cukup besar ini sepanjang tahun 2018 Silahkan Fajar dengan informasi selengkapnya Baik Pemirsa Deksel bersama saya Fajar Wayong Kita akan simak dua emiten yang kita akan cermati lebih lanjut bagaimana sebetulnya kinerjanya sampai dengan saat ini Kita awali pemirsa dari emiten sektor telekomunikasi Di mana ini kabar kurang sedap sebetulnya datang dari XL Aksiata TBK yang memang masih mencatatkan kerugian sampai dengan akhir tahun 2018 Dan dapat kami sampaikan kepada Anda Excel ini mencatatkan kerugian yang cukup besar 3,29 triliun rupiah di sepanjang tahun 2019 Dan manajemen menyatakan bahwa kerugian ini salah satunya disebabkan oleh penutupan layanan tuji di beberapa daerah Sehingga akhirnya inilah yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga tercatat rugi bersih masih menjadi catatan yang kurang baik bagi Excel di sepanjang tahun 2018 Meskipun kita lihat memang secara sektor ini sektor telekomunikasi dapat kita bilang umumnya memang masih juga mencatatkan kerugian Namun kita perlu cermati ini Excel yang mencatatkan kerugian cukup besar lebih dari 3 triliun rupiah Kemudian pemirsa selain kerugian yang memang sudah juga disampaikan oleh perseroan bagaimana sebetulnya perkembangan dari kinerja keuangan dari segmen-segmen lain yang juga dapat kita perhatikan Kita lihat pertama dari total aset terlebih dahulu pemirsa apakah memang aset juga masih bertambah sampai dengan saat ini Ini Excel untuk aset sampai dengan tahun 2018 Tahun 2018 total aset perseroan mencapai level 57,61 triliun rupiah Sementara di tahun 2017 aset perseroan atau aset Excel berada di level 56,32 triliun rupiah Masih mencatatkan kenaikan begitu meskipun tidak terlalu besar Kemudian bagaimana sebetulnya pendapatan yang diraih oleh Excel di tahun 2018 Meskipun kita lihat rugi bersih masih dicatatkan oleh Excel Namun terlihat ini pendapatan sebetulnya masih mencatatkan kenaikan Namun sayang sekali top line boleh positif pemirsa Tapi jika kita lihat di beban-beban kemudian juga faktor-faktor yang akhirnya mengurangi pendapatan Sayang sekali akhirnya rugi bersih harus dicatatkan oleh Excel Ini kita lihat peningkatan pendapatan yang diraih oleh Excel sampai dengan tahun 2018 Ini 22,87 triliun pemirsa ini masuk kami bukan miliar Dicatatkan oleh Excel Sementara di tahun 2018 22,93 triliun rupiah Masih menjadi raihan dari Excel sepanjang tahun 2018 Namun beban yang begitu besar kemudian juga beban penyusutan atau depresiasi Begitu ini yang akhirnya menyebabkan Excel masih mencatatkan rugi bersih sampai dengan akhir tahun 2018 Pendapatan naik kemudian aset juga masih meningkat Bagaimana sebetulnya beban keuangan dari Excel Kita lihat ini pemirsa beban keuangan dari Excel Aksiata TBK Tercatat ini dan juga sesuai dengan laporan keuangan yang sudah dipublikasikan Pemirsa mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,53 triliun rupiah menjadi 1,74 triliun rupiah Sampai dengan tahun 2018 Sehingga kita lihat peningkatannya terjadi kurang lebih 13,72% Jika kita lihat memang peningkatannya tidak terlalu besar Namun ini juga masih menjadi hal yang patut dicermati Dimana beban keuangan masih terus mencatatkan peningkatan sampai dengan akhir tahun 2018 Kemudian pemirsa bagaimana sebetulnya pergerakan saham Excel sampai dengan saat ini Seperti kita ketahui Kemarin sempat ada isu-isu santer yang memang memperdengarkan ataupun memberitakan Terkait akuisisi ataupun merger di sektor telekomunikasi Kemudian juga ada operator telekomunikasi dari Vietnam Yang memang berencana untuk melakukan akuisisi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia Yang memang sampai saat ini belum terdengar jelas siapa Sebetulnya yang akan menjadi target akuisisi Sementara itu jika kita lihat kompetitor Excel Juga masih didera isu akuisisi Dimana ada Indosat dan juga Friend yang kemarin sempat mendapatkan kabar bahwa Indosat akhirnya akan mengakuisi si Friend Lagi-lagi itu juga sudah di-counter oleh Presiden Direktur dari Indosat Sementara bagaimana pergerakan saham Excel yang juga masih berkutat di sektor telekomunikasi Pemirsa kita lihat di bulan September Rp2.760 menjadi level harga Excel Sementara Oktober Rp2.620 menjadi saham Excel gitu ya Level harga terakhir di Oktober Sementara November di 2040 Kemudian terjadi penurunan di bulan Desember Rp1.980 per saham Kita lihat di awal tahun ini memang saham-saham sektor telekomunikasi cukup mendapatkan sentimen Terutama ini salah satunya oleh trader-trader bisa memanfaatkan potensi-potensi kenaikan Kita lihat di Januari Rp2.170 kemudian juga Rp2.530 masih menjadi level harga saham Excel Sehingga kita lihat secara 6 bulan terakhir sebetulnya masih terjadi penurunan dari level Rp2.760 hingga ke Rp2.530 Yang tentunya Anda perlu perhatikan lebih lanjut bagaimana nanti pergerakan saham-saham di sektor telekomunikasi Terutama Excel yang sudah merilis laporan keuangannya di sepanjang tahun 2018